selamat datang di petani kampung channel berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan yang selalu memberi inspirasi dan motivasi selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya petani kampung channel pada kesempatan kali ini saya akan mereview kegiatan saya melihat hasil sambung pucuk dan sambung susu tanaman mangga dan jambu air teman-teman tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini hingga saat ini semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan serta kesuksesan amin amin ya rabbal amin dan juga untuk yang baru menemukan channel ini jangan lupa support dan dukungannya dengan cara subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus berbagi info tutorial tutorial dan berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan terima kasih mari simak dan ikuti kegiatan saya teman-teman mereview tanaman mangga dan jambu hasil sambung pucuk dan sambung susunya nanti saya juga akan menunjukkan campokan pohon mangganya teman-teman yang tempoh hari saya campok di pohon mangga arum manis dan juga tanaman kelengkeng yang masih di kolibet teman-teman yang saya tanam dari biji tetapi belum saya sambung dengan pohon kelengkeng yang pucuknya sudah pernah berbuah nah ini teman-teman ini adalah jambu air yang tempoh hari saya sambung susu sekarang sudah mengeluarkan daun muda yang saya sambung tiga cuman yang satu patah jadi saya sambung ulang menggunakan sambung pucuk dengan jambu air yang berbeda teman-teman yang berbeda jenis yaitu jambu air yang merah sedangkan yang masih dua yang mengeluarkan tunas baru itu adalah jambu hijau dan ini adalah mangga cengkir hasil sambung susu yang sudah saya pangkas sudah mengeluarkan tunas baru teman-teman nah terlihat daun mudanya cukup segar otomatis sambungan saya berhasil teman-teman dan ini adalah pohon mangga arum manis teman-teman yang sudah saya sambung dan ini juga mangga arum manis juga saya sambung baru satu bulan yang lalu sudah mengeluarkan tunas baru teman-teman kenapa saya sambung satu bulan tetapi sudah mengeluarkan tunas muda jadi yang saya pilih adalah pucuk yang sudah mengeluarkan bakal tunas teman-teman ini juga sama ini adalah mangga cengkir yang saya sambung put saya sambung susu teman-teman sudah hidup juga jadi sambung susu dan sambung pucuk itu memang lebih mudah sambung pucuk tetapi tingkat keberhasilannya lebih cenderung berhasil ke sambung susu teman-teman karena nutrisi masih mengalir dari pohon induk kepada pucuk yang kita sambung sedangkan sambung pucuk langsung kita potong dan kita pangkas teman-teman jadi nutrisi hanya ada dari pohon batang bawah teman-teman ini adalah cangkok sawo dan yang ini adalah cangkok mangga arum manis teman-teman yang sudah saya cangkok kurang lebih setengah bulan yang lalu dan induknya sudah mulai berbunga dan berbuah teman-teman sedangkan ini adalah pohon mangga golek madu teman-teman yang saya semprot kurang lebih tiga kali menggunakan pesticida asap air di satu sisi pohonnya teman-teman sudah mengeluarkan buah dan bunga-bunga sedangkan yang tidak saya semprot itu mengeluarkan daun muda teman-teman tidak mengeluarkan tunas buah dan bunga-bunganya jadi otomatis pesticida asap air juga bisa untuk merangsang pembuahan pada tanaman mangga teman-teman dan ini adalah pohon kelengkeng yang saya tanam dari biji tetapi belum saya sambung pucuk teman-teman karena masih terlalu kecil sedangkan ini adalah bibit jambu air deli hijau yang saya sambungkan pucuknya ke jambu alas yang tempoh hari sudah saya pangkas dan ini adalah cangkok air teman-teman hanya saja karena terlalu panas jadi air cepat habis jadi saya kasih tanah supaya tetap lembab dan sudah mengeluarkan akar walaupun masih belum banyak teman-teman terima kasih untuk semua teman-teman yang masih menyimak dan menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan menginspirasi cukup sekian review kegiatan saya melihat tanaman-tanaman hasil sambung pucuk dan sambung susunya semoga bermanfaat salam petani milenial